Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian secara langsung pimpin upacara serah terima jabatan yang dilaksanakan di ruang rupa tama Mabes Polri, Jakarta. Dalam surat mutasi dari Kapolri bahwa jabatan Irwasum Polri yang semula diemban oleh Komjenpol Kutut Eko Bayuseno yang saat ini memasuki masa pensiun kini digantikan oleh Komjenpol Mogiarto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabaharkam Polri. Kemudian untuk jabatan Kabaharkam Polri kini diambil alih oleh Irjenpol Chondro Kirono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Selanjutnya posisi Kapolda Jawa Tengah kemudian digantikan oleh Irjenpol Rico Amelza Daniel yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akpol Lemdiklat Polri. Lalu Gubernur Akpol Lemdiklat Polri kemudian digantikan oleh Irjenpol Ahmad Juri yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Nusa Tengah Barat. Untuk posisi jabatan Kabahintel Kampolri yang semula diemban oleh Komjenpol Unggung Cahyono saat ini digantikan oleh Irjenpol Agung Budi Marioto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Dan jabatan Kapolda Jawa Barat kini digantikan oleh Irjenpol Rudy Sufahriyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Asops Kapolri yang kini digantikan oleh Irjenpol Martua Sormin yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua. Dan untuk Kapolda Papua kini dijabat oleh Brickjenpol Rudolf Albert Roja yang sebelumnya juga menjabat sebagai Kapolda Papua Barat. Terakhir Brickjenpol Nana Sujana yang sebelumnya menjabat sebagai Dir Politik Baintel Kampolri kini menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat. Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih. Terima kasih.